Halo guys, jadi hari ini kita sudah ada persiapan untuk tutorial mengganti Kampus Kopling Jadi, tutorial ini pertama saya melakukan juga sekalian Tutorial mengganti cara membuka kenalpot Jadi ini tutorial tidak terlalu bermanfaat Tapi pasti ada pemula yang belum tahu cara membuka kenalpot dari motor ini Jadi, disini ada 3 baut, satu dengan di bawah sana Di bawah sana dengan 3 pas di kepala mesinnya Jadi, kita membutuhkan kunci T Kunci T nomor 12 Dan kedua kunci pas nomor 12 juga yang di belakangnya Jadi, disini kita menggunakan kunci pas untuk membuka dari belakang Jadi, untuk membuka baut ini ada dua sisi Yang sisi satu disini dan sisi satu disini Jadi, kita putar dari belakang dan kita tahan di bagian sininya Kita putar ke atas Setelah terputar, kita putar di bagian sininya Kita putar sampai ini keluar Oke, sudah guys Sudah kita pasang biar ini tidak gampang hilang Oke, di baut kedua ada di bawahnya juga Kita lakukan hal yang sama juga Nah, tapi ini kita tidak langsung keluarkan dulu Kita mesti membuka yang di bagian mesin Oke, guys Kurang kelihatan lah yang di bagian sininya Oke, untuk di bagian sini Di kepala kenal potnya Kita menggunakan kunci yang agak panjang juga Kalau T kita pakai mentok di bawahnya Jadi, kita pakai yang agak pendek Oke Oke, ini sudah terlongkar Kemudian yang di bawahnya juga Sempingnya Setelah agak lembek Kita putar pakai tangan biasa Ternyata keras guys Seharusnya, pas melepas tadi Nanti kita taruh juga Oleh Biar lembek Keluar tanah Ternyata keras Ternyata keras Ternyata keras Ternyata keras Oke, sudah terlepas Dua-duanya Kita tinggal cabut saja dari sini Posisi Nah, bagian sini sudah tercabut Bagian depan kan sudah tercabut Kemudian kita lepaskan yang satunya tadi Ternyata keras Ternyata keras Ternyata keras Ternyata keras Ternyata keras Oke, jadi begitu caranya Jadi dari sini Ini juga diputar Oke, tutorialnya singkat sekali Namun Tidak tahu ini bermanfaat Tidak Oke guys Kita lanjut ke tahap berikutnya